Intro Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman digantikan oleh Guntur Hamsah Sodara di Sidang Sengketa Hasil Pilek 2024 yang melibatkan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Awalnya Anwar Usman ini tercatat sebagai Hakim di panel 3 bersama dengan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat selaku Ketua Panel. Namun ia sempat digantikan oleh Hakim Konstitusi Guntur Hamsah yang menempati panel 1. Jurubicara MK, Pajar Laksono menyebut, sesuai dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Anwar Usman tidak diperbolehkan ikut mengadili perkara Pilek 2024 yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Yang pasti untuk Hakim Konstitusi Anwar Usman itu sesuai putusan MKMK kan tidak boleh ikut mengadili perkara perselesaian hasil Pilek yang potensial mengandung konflik kepentingan dengan beliau. Dalam konteks ini pemohon yang itu adalah PSI, konflik kepentingannya di situ. Dan kita dalam manajemen distribusi perkara kemarin sudah menghindarkan Hakim Konstitusi Anwar Usman untuk tidak memeriksa pemohon yang itu adalah PSI. Terima kasih.